Kalau di tempat sepi, mending ketemu setan daripada manusia Ya, pernyataan itu ada benarnya juga Karena kebanyakan setan cuma nakutin Habis itu pergi, kalau manusia bisa lebih gila lagi Dari dibegal atau dijarah Atau malah diperlakukan lebih parah Emang kadang manusia bisa lebih iblis daripada iblis itu sendiri Dan hal gila ini terjadi kepada seorang wanita asal Cimahi Bernama TN, usia 20 tahun Diperkosa sama instruktur fitnessnya Yang dirinya kenal lewat aplikasi kencan Korban disekap di dalam apartemen pelaku di Pademangan, Jakarta Utara Kronologi berawal saat pelaku yang bernama Denny Setiawan Ngajak si korban ke apartemennya Korban itu baru kenal pelaku selama 3 minggu Cuma diajak ketemuan aja Karena kemaleman malah ditawari buat ke apartemennya Saat di apartemen, si korban malah diintimidasi secara verbal dan seksual Sebenarnya korban sempat nolak Tapi kan dibawa ancaman dan ketakutan Jatuhnya kan pasrah yang ngebuat korban merasakan kekerasan seksual 2 kali Dan gak diperbolehkan pulang sama pelaku Nih orang sangen banget dah Dan perkara aplikasi jodoh menjodohkan ini Ya sebenarnya ada sisi baiknya juga Untuk mendekatkan yang diluat dari sirkel pertemanan kita Cuma ya itu balik ke manusianya Kalau dalam kasus ini cuma pengen menjamah tubuh korban aja Lagian ngebentuk badan di tempat fitness biar sehat badannya Ini malah otaknya yang sakit Korban menghubungi ibunya saat pelaku lengah Jadi emang ada timing waktu saat tersangka ini ngambil makanan di bawah Tahu ada kesempatan korban langsung hubungi ibu kandung Kemudian ibu kandung korban menyampaikan kepada majikan Dan majikan memberikan informasi ke 110 Dan polisi langsung bergerak cepat mendobrak dan mengamankan pelaku pada saat itu juga Inilah detik-detik ketika sejumlah anggota unit reskrim Polsek Pademangan Jakarta Utara Berupaya membongkar paksa pintu salah satu unit kamar apartemen Di kawasan Pademangan Timur, Pademangan Jakarta Utara Sosokannya kap segala sih Padahal bisa tinggal di apartemen loh Berarti kan punya duit yang gak sedikit Hadah Duit udah punya Cuma gak punya nurannya aja nih orang Oh iya bang Habis cari apartemen cuma pindah ke hotel doang kok Selamat menikmati di Hotel Brodeo Kasur empuk penuh penyesalan yang akan selalu menemani Kasus selanjutnya datang dari daerah istimewa Yogyakarta Dimana ada kasus penyakapan terhadap pasangan suami istri Di sebuah rumah kos eksklusif di kawasan Condong, Catur, Kabupaten Sleman Peristiwa penyakapan ini terjadi mulai tanggal 12 Oktober sampai 10 Desember 2023 Ngeri... ngeri... Dua bulan dong disekapnya Kasus ini bermula dari perjanjian kerjasama bisnis jual beli mobil antara tersangka MSH dengan korban MSE pada Juli 2023 Dimana tersangka MSH berinvestasi sebesar 1,2 miliar Namun sejak Agustus 2023 korban disebutkan udah gak memberikan keuntungan kepada tersangka dari bisnis tersebut Tersangka yang merasa tertipu mulai menjalankan aksinya pada 12 Oktober 2023 Tersangka MSH nyuruh tersangka YR dan AS buat datengi rumah korban untuk meminta paksa barang-barang milik korban Ya, kayak sertifikat, perhiasan, kartu keluarga, KTP, dan kunci mobil Ya, hal itu buat jaminan pelunasan utang dalam bisnis tersebut Nah, habis korban MSE dan istrinya yang bernisial AA dibawa pelaku ke rumah indekos milik tersangka MSH Setelah korban dimasukkan ke ruangan tersebut, kamar dikunci dari luar dong Nah, selama penyakapan korban ngalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual Tersangka MSH diduga melakukan penganian dengan cara memukul korban dengan menggunakan sarung tinju Serta menyuruh korban AA melakukan kegiatan seksual dengan korban MSE Dalam kondisi mulut penuh sambal Dan juga pernah nyuruh korban berhubungan badan dengan alat vital diberi balsam Ngeri-ngeri Utangnya emang gede, tapi kok penyelesaiannya kriminal sekali? Kok gak ada rasa iba? Hati norani udah hilang ketutup sama kebencian Terbongkarnya kasus ini berawal dari kasus laporan orang hilang di wilayah lain Yang kemudian para korban dibebaskan Setelah bebas, korban lalu melaporkan ke polda DIA Atas perbuatannya, polisi menjelat 5 tersangka dengan sejumlah pasal Mulai dari pasal 333 KUHP tentang tindak bidana penyakapan dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara Dan pasal 368 KUHP tentang perampasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara Dan ini belum ditambil dengan pasal penganian dan tindak pidana kekerasan seksual Utang yang gak dikembalikan emang bikin orang jengkel Tapi solusi dengan kekerasan tidak pernah dibenarkan Ini kasus ngeri banget, korban diperlakukan udah kayak binatang Sadis, sadis Kasus yang satu ini lebih gak manusiawi lagi Bener-bener ya, perilakunya binatang banget Beberapa waktu lalu sempat debur di sosial media Kalau siswi SMP di Lampung Utara yang diperkosa 10 remaja dalam gubuk Ternyata sudah disekap selama 3 hari Sebelum diperkosa, korban dipaksa mabuk terlebih dahulu Peristiwa pemerkosaan di alami korban terjadi di perkebunan desa Tanjung Bar, Lampung Utara Kabedumas Polda Lampung, Kombes Umi Fadila Astuti menyatakan Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan Korban mengaku telah dipaksa melayani para pelaku selama 3 hari Ini 3 hari loh, bener-bener digilir 10 orang Dan saat ditemukan keluarga sudah tidak mengenakan pakaian dalam Mengetai kondisi NA, pihak keluarga akhirnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Lampung Utara Hingga akhirnya 6 dari 10 pelaku berhasil ditangkap dan yang lain masih dalam pengejaran Atas perberatannya, para pelaku terancang di Jerat Pasar 81 dan UU nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak Ibu korban, L, mengaku anaknya saat ini dalam kondisi tidak stabil Korban NA lebih banyak mengurung diri di dalam kamar dan tiba-tiba berteriak histeris Ibu korban bilang begini Anak kami itu sudah tergeletak saja Sudah tidak berdaya, tidak dikasih makan 3 hari Cuma dikasih minuman keras saja Dia sudah tidak pakai baju dia lagi Dia cuma pakai daster Mungkin kalau hari itu tidak ketemu, anak saya ini bisa mati Nangis saya sebagai ibu melihat kondisi putri saya seperti ini Lewat unggahan di akun Instagram Hotman Paris Official Perwakilan tim advokat Hotman Paris disebut telah datang menemui ibu korban Dalam video yang diunggah, ibu korban mengucapkan terima kasih dan meminta tim Hotman Paris membantunya mendapatkan keadilan Tiga kali? Tiga kali? Tiga kali? Tiga kali? Tiga kali? Tiga hari berturut-turut Kamu sama siapa rencananya buat nyekam di perkosa korban itu? Tiga kali? Yang disuruh Dandy Gimana ceritanya? Tiga kali di kitin apel Terus? Ya saya Dia dijemputnya sama dia Dia di rencanainya, itu sudah kapan? Kamu mau tindakan korban itu? Belum direcana kan, lo Tadi kamu cerita? Disuruh Dandy ngecet Kasus-kasus perkara penyekapan di Indonesia ngeri-ngeri ternyata. Dan heranya laki selalu dengan pelacaan seksual. Gimana pendapat kamu tentang kasus-kasus yang terjadi ini? Kasus mana yang bikin kamu konyol? Dan kenapa pelaku bisa setega ini ya? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Atau kamu juga bisa bantu nyawer dengan klik link yang ada di deskripsi. Tetap jaga akal sehat karena kita manusia bukan binatang. Dan ini Relum Nalar.